Musik Dari diketahui kami mendapat laporan dari masyarakat dari Sabtu pagi, sekitar jam 6 pagi. Kemudian setelah itu kami ke lokasi dengan beberapa teman mengecek ternyata benar untuk bukit yang ada di Mungap sebelah timur Pantai Barun terjadi rekam. Kemudian tadi pagi sekitar jam 4 pagi kami juga mendapat laporan dari anggota kami. Ternyata dari pertakan kemarin sudah terjadi longsor pada hari ini. Pernyata tadi malam kira-kira jam 22.30. Kalau prediksi dugaannya kenapa Pak? Prediksi dugaan kami dampak dari gempa bantul kemarin sudah kami sampaikan bahwa tebing yang menjorok ke laut dampak dari gempa bantul kemarin banyak tebing yang terjadi rekam. Kemudian disusul gempa militar kemarin mungkin untuk rekan yang tadinya dampak dari gempa bantul bertambah dengan ditambah dampak dari gempa yang ada di militar ini. Untuk luasnya sendiri Pak itu? Untuk luas yang longsor pada hari ini kurang lebih tinggi 75 meter kemudian lebar sekitar 15 meter kemudian panjang sekitar 40 meter. Kemudian dari 100 meter yang terjadi rekam masih ada sisa sekitar 60 meter yang belum longsor. Terus pasca peristiwa ini yang dilakukan seperti apa Pak? Pasca peristiwa adanya apa rengkaan di Bukit Nungap ini tindakan yang kami lakukan bersama dengan rekan-rekan memasang garis polis lane. Kemudian kami juga melaporkan ke BPP di Kabupaten Gunung Kidun untuk tindakan selanjutnya kemudian juga ke Dinas Pariwisata. Mungkin pengajuan kami adalah pemasangan rambu-rambu larangan. Biasanya di sini ada wisataan ya? Betul, betul sekali. Memang di Bukit Nungap ini view yang sangat bagus untuk selfie. Karena di belakangnya ada big ground, baron teknopark, kemudian di sisi lain sunset waktu sore itu cukup bagus sekali. Memang di Bukit Nungap ini untuk selfie. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!